Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rily Channel Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber Rily Channel Yaitu, Kak mau nanya, saya kan mau cairin BPJS Ketendakerjaan lewat lapak asik Pak laring saya lebih dari 3, gimana cara uploadnya? Baik teman-teman, jadi bagi teman-teman yang memiliki pak laring lebih dari 3 Atau kartu BPJS Ketendakerjaan lebih dari 3 Jadi, solusinya teman-teman harus menggambungkan semua dokumen itu ya Nah, di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu Supaya teman-teman paham akan video yang akan saya jelaskan nanti Nah, di sini ada tulisan 3 pak laring ya teman-teman Dan saya akan contohkan, ini adalah pak laring ya teman-teman Nah, ini pak laring pertama, sumpamanya Kemudian ini pak laring kedua, dan ini pak laring ketiga Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki pak laring lebih dari 1 Silakan teman-teman dijadikan 1 file ya Dijadikan file VDF Nah, ini contohnya seperti ini Nah, di sini bagaimana caranya untuk menggabungkan 3 pak laring menjadi 1 file VDF Bagi teman-teman, langkah yang pertama Silakan teman-teman unduh terlebih dahulu Yang pertama, yaitu cam scanner ya Kemudian yang kedua, WFS of Vice Nah, untuk cam scanner teman-teman bisa download di Play Store ya Atau bagi teman-teman pengguna iPhone, teman-teman bisa untuk unduh di App Store Nah, di sini silakan teman-teman cari atau ketik pencairian cam scanner Nah, nanti akan muncul yang paling atas ya teman-teman Silakan download Dan bagi teman-teman yang belum update Silakan di-update terlebih dahulu untuk aplikasinya Nah, jika sudah di-download Silakan teman-teman untuk buka aplikasinya Baik, teman-teman Nah, di sini sudah ada contohnya ya Ini adalah 3 kartu BPJ seketenangan kerjaan Bagi teman-teman yang memiliki lebih dari 1 untuk KPJ-nya Dan ini, di sini saya akan mencontohkan untuk penggabungan pak laring lebih dari 1 Nah, di sini silakan teman-teman untuk klik kamera ya Kemudian di sini teman-teman bisa langsung foto untuk pak laringnya Seperti ini Nah, nanti di sini aplikasi akan meng-crop sendiri ya Kemudian klik berikutnya Baik, teman-teman Dan ini sudah masuk ya Aplikasinya terscan Silakan untuk judulnya diganti aja 3 pak laring Oke Nah, setelah ini kita centang Nah, ini sudah ada 1 pak laring ya teman-teman Nah, di sini baru ada 1 pak laring Kemudian jika ingin menambahkan pak laring yang kedua Sama caranya Tapi teman-teman harus klik yang sudah dipoto tadi ya Yang ini diklik dulu Kemudian klik tambahkan Nah, di sini teman-teman bisa foto lagi Atau teman-teman bisa import di galeri ya Di sini seumpamanya sudah dipoto Untuk pak laringnya tinggal dicentang aja Kemudian silakan teman-teman klik import Nah, ini sudah masuk ya teman-teman Langsung klik berikutnya Atau teman-teman bisa disesuaikan terlebih dahulu boleh Kemudian klik centang lagi ya teman-teman Nah, ini sudah masuk Jadi file-nya 1, 2 Nah, jika teman-teman ingin menambahkan lagi Tambahkan satu lagi Silakan teman-teman untuk dipoto pak laring yang ketiga Nah, ini otomatis ya teman-teman Kemudian klik berikutnya Nah, ini surat pak laringnya sudah masuk lagi ya teman-teman Nah, dan di sini kita sudah memiliki Tiga pak laring yang akan dijadikan menjadi satu Namun tahapannya belum selesai ya teman-teman Nah, jika sudah tiga pak laring sudah jadi satu file ini Teman-teman harus ubah ke pdf Untuk caranya teman-teman tinggal klik saja Yang ada bulutan ini Kemudian bagikan Nah, di sini ada pilihan yang paling atas Yaitu bagikan pdf Nah, untuk bagikan pdf saran saya lewat whatsapp saja ya teman-teman Kemudian silakan teman-teman untuk memilih kontak Kemudian kirim Nah, baik teman-teman Dan ini sudah ada ya teman-teman Untuk file pdf-nya sudah ada Jadi, nanti kalau supaya teman-teman ingin upload Di lapak asik BBJS ketenang kerjaan Teman-teman uploadnya file yang ini Jadi, tiga pak laring langsung otomatis ya teman-teman Nah, selanjutnya kita buka terlebih dahulu Menggunakan WPS Office Buka Nah, baik teman-teman Dan ini untuk pak laringnya sudah ada tiga ya teman-teman Satu, dua, tiga Nah, seperti ini Nah, selanjutnya kita harus ubah dulu Pak laring ini Kan ini dokumennya dari whatsapp Sehingga nanti pas upload tulisannya tidak dokumen melalui whatsapp Caranya, klik titik tiga ini ya teman-teman Scroll ke bawah Di sini ada tulisan ganti nama Nah, di sini silakan untuk namanya teman-teman tulis saja seperti ini Tiga pak laring Nah, seperti ini ya teman-teman Jadi, silakan tuliskan teman-teman Tiga pak laring Satu PT ABC Kemudian dua PT DF Kemudian yang ketiga PT GHI Sesuai dengan PT atau tempat kerja teman-teman Klik OK Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman namanya Jadi, nanti pas upload pak laring di lapak asik BPJS Ketendera Kerjaan Teman-teman uploadnya yang ini ya Jadi, ingatkan nama filenya Baik teman-teman, sangat mudah sekali ya untuk tutorialnya Jadi, bagi teman-teman yang ingin mencairkan lewat lapak asik BPJS Ketendera Kerjaan Dan pak laringnya lebih dari tiga, silakan teman-teman untuk menjadikan satu di file PDF tersebut Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Dan bagi teman-teman juga yang belum dukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe Kemudian teman-teman nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rili Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh